Intro Seperti inilah proses evakuasi korban tenggelam bernama Rahmah warga penengah olah kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi. Nenek usia lanjut ini ditemukan warga mengapung di permukaan sungai Batanghari setelah proses pencarian korban yang berlangsung sejak Senin Siang kemarin. Nenek usia lanjut yang tinggal seorang diri ini tenggelam saat mandi di pinggir sungai Batanghari. Saat tenggelam korban berusaha mengambil gayung yang terlepas hingga korban terjatuh dan tenggelam pada Senin Siang. Setelah ditemukan mengapung di permukaan sungai Batanghari, jenazah korban langsung dibawa warga ke rumah duka untuk disemayamkan. Menurut informasi yang kami terima, laporan kami terima bahwa nenek ini mandi. Mandi, dia sudah lepaskan tongkat, sudah melepaskan kain, dia mandi. Menurut informasi dari anak kecil yang melaporkan kami bahwa dia mau nyuci kaki, mau nyuci kaki, mungkin terkejut atau bagaimana. Kemudian dayungnya, centongnya mau untuk dia mandi itu jatuh, dia mengambil itu. Bukan sudah melepaskan, sudah mana? Hanyut dari tempat titik kejadian 100 meter, dari tepi tebing sungai 30 meter. Jenazah korban akan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah korban. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan. Jambi, Andra Rawas melaporkan.